Setelah kamera perspektif kayak gini, kita lanjut ke video setting Video settingnya ini tuh lebih komplit jantan karena kita itu memakai clean yang biasanya untuk versi vanilanya kan kita gak bisa ngatur frame rate nya Nah disini kita bisa atur frame rate nya coy, jadi jika kalian pengen mode nge-lag kalian bisa ke 10 fps Jika kalian pengen mode gak nge-lag atau mode selancar-lancar ya kalian bisa ke unlimited ini coy, max frame rate nya ya Hai guys, bertemu lagi dengan ini brady calon, ini brady gantra dan kali ini saya main Minecraft lagi temen-temen Dan di video kali ini aku akan membagikan ke kalian yaitu clean yang dapat membooster fps kalian coy Biar minecraft kalian itu tidak nge-lag, tidak patah-patah dan nyaman banget buat dimainin Nah oke, jadi tanpa basa-basi mungkin kita langsung aja menuju ke clean ini coy, let's go Oke temen-temen, jadi nama cleannya tuh adalah Nusantara Clean dan yang buat ini tuh kokoh desain dan ini buatan orang Indonesia coy Dari Indonesia, waduh mantep banget ya temen-temen Ini namanya aja udah Nusantara Clean, Nusantara banget gitu coy Dan ini yang versi kedua, yang versi satu pernah aku review, jika kalian pengen nonton kalian bisa cek videoku sebelumnya coy Nah jadi disini kita akan mereview yang versi dua ya temen-temen, yang ini udah di update Nah jadi disini tuh ada supeknya coy Nah ini ada supeknya nih, ini untuk normal grafik, lalu light grafik, dan super light grafik Jadi jika kalian HPnya tuh seperti medium atau high-end, nah kalian bisa memakai normal grafik ini coy Yang pasti ini fpsnya bakalan naik ya temen-temen Lalu disini light grafik itu jika HP kalian itu low spec atau bisa dibilang kentang coy Nah jika super light grafik ini itu HP kalian sangat-sangat-sangat kentang coy Atau low spec, nah itu kalian sangat nge-lag banget, nah kalian pas banget pakai yang supek light grafik ini coy Nah tapi disini aku akan mencoba yang super light grafik ini dan yang normal grafik ini coy Oke jadi disini aku yang normal grafik dulu ya temen-temen Nah disini kita pasin di normal grafik ini lalu kita keluar, keluar lagi Nah kayak gini, nah ini adalah tampilan awalnya coy Ini backgroundnya berubah dan juga ada icon logo dari Nusantara Clay-nya temen-temen Lalu UI-nya itu juga berubah seperti single player, multiplayer, advancement, setting, marketplace, skin Dan itu ada gamertag kita, itu kelihatan semua coy Lalu backgroundnya itu waduh pemandangan malam gitu di pohon jungle gitu coy Dan juga pedejaan villager, waduh mantap banget dah Oke jadi setelah kalian keluar dari atur supeknya tadi Kalian keluar dari minecraftnya coy, biar itu aktif ya temen-temen Nah setelah keluar dari minecraftnya, kalian buka minecraftnya lagi Itu biar supeknya bisa aktif coy Nah ini bakalan loading, kita tunggu aja Nah ini udah masuk lagi ya temen-temen Dan ini kita tunggu sebentar biar gamertag dari Steve ganti naik cara Nah udah ganti nih Oke kita langsung aja masuk ke dalam single player ini Nah kita langsung masuk ke board kesukaan kita Yaitu OTZ pack coy, waduh Oke jadi disini kita masuk aja langsung coy Nah disini aku udah berada di boardnya nih coy Ini gak banyak berubah ya temen Yang berubah itu cuma tampilan UI nya dan juga Udah sih kayaknya gitu aja coy Untuk yang versi medium speknya itu dihilangin ya temen Dan ditambahin super light itu coy Biar hp kalian yang sangat kenteng banget itu bisa memakai ini coy Dan juga memperlancar ya temen-temen Dan ya kita langsung aja mereviewnya coy Yang pertama dari partikel Kayaknya ini partikelnya diubah jadi versi vanilla ya temen-temen Jadi ya gak berubah-berubah banget Masih vanilla Ya namanya aja juga vanilla partikel Nah jadi ya kayak gini coy Nah ini kan partikelnya vanilla banget Gak ada berubahan Itu biar gak terlalu ngefek banget Buat nge-lag gitu coy Nah jadi kayak gitu ini untuk explosionnya Nah ini kayak gini masih sama banget coy Ini emang vanilla Karena gak ada perubahan di partikelnya ya Nah jadi kayak gini Tapi kalau untuk yang versi 1 kemarin Itu kayaknya ada coy Tapi berubahnya kayak gimana aku juga agak lupa coy Oke nah jadi kayak gitu Lalu untuk senjata-senjatanya ini kayak gini Dan item frame-nya kayak gini coy Ini kalian perhatiin banget Karena nanti untuk yang super light itu Bakalan berubahnya itu banget banget coy Nah ini kan kayak gini ini masih normal Nanti kalian bisa melihat yang super light-nya kayak gimana Biar main curve-nya tuh gak nge-lag Itu tambahannya apa itu Nah itu kelihatan coy Nah disini kita lanjut lagi Ini untuk item-itemnya Gak ada perubahannya Untuk tekstur-teksturnya tuh masih sama aja Masih pakai vanilla Ini untuk or-or-nya ini juga Nah masih sama kan Jadi ya kayak gini coy Kita bahas clean-nya aja Jangan teksturnya Karena ini tuh clean coy Bukan yang tekstur pvp ya Nah jadi kayak gitu Oke jadi disini kita buka menu aja Nah di menu kayak gini Atau menu pause kayak gini Itu begini coy bentuknya Disini paling atas ada resume game Lalu ini ada server store button Ini untuk apa Saya juga gak tau coy Karena pas aku pencet itu Gak ngefek apa-apa Lalu dibawahnya ada setting Enchievement, feedback Dan 7 quid Lalu di atasnya itu ada Icon dari Nusantara Clay-nya Dan disini ada dressing room Atau kita buat ganti skin Atau baju gitu lah ya Nah jadi kayak gitu Kita buka setting nih coy Nah di setting ini banyak yang berubah Nah ini bisa kalian lihat Ini berubahnya dari Kamera perspektifnya Itu berubah kan biasanya Di pojok kanan di area sini Nah ini sekarang di kiri sini coy Nah jadi bakalan mempermudah Kalian tinggal pakai satu tangan aja Gak usah dua tangan coy Karena biasanya kan pencet kiri dulu Lalu kita atur di tangan kanan Nah ini gak coy Gini pakai satu tangan aja Yaitu tangan kiri Jadi lebih cepat gitu coy Ini seperti terpesen bag Nah kita langsung aja kayak gini Nah langsung bisa coy Lalu kita bakalan hide HUD gitu Nah ini kayak gini Nah ini langsung coy Waduh lebih cepat ya teman Daripada yang vanilanya Tapi disini vanilanya tuh Gak berubah banget Ini masih teksturnya tuh vanila coy Cuma tempat-tempatnya aja Yang diubah coy Dimodif jadi ya lebih mantep banget coy Setelah kamera perspektif kayak gini Kita lanjut ke video setting Video settingnya ini tuh Lebih komplit jatuh Karena kita itu memakai clean Yang biasanya untuk Versi vanilanya kan Kita gak bisa ngatur frame rate-nya Nah disini kita bisa atur frame rate-nya coy Jadi jika kalian pengen mode nge-lag Kalian bisa ke 10 fps Jika kalian pengen mode gak nge-lag Atau mode selancar-lancar Kalian bisa ke unlimited ini coy Max frame rate-nya ya Nah jadi kayak gitu Lalu disini ada render distance Lalu ini brightness Dan juga disini ada vertical sign-nya coy Nah disini tuh bisa kalian atur Jika hp kalian itu bisa melebih 60 fps Kalian no vertical sign ini coy Tapi jika kalian hp-nya tuh Batasnya 60 Kayak hp gue nih Gak tau coy Ini hp gue kenapa gak bisa lebih 60 ya Itu kayaknya karena settingan dari Fabric-nya mungkin Nah jadi itu gak bisa lebih dari 60 Makanya ini aku no vertical sign Atau gak vertical sign Itu gak ngaruh coy Karena ya mentoknya Paling-paling 60 Tapi jika hp kalian Seperti hp gaming Nah itu bisa Sampai 144 fps Nah itu kalian no vertical sign-in aja coy Biar itu lebih Stong banget buat fps-nya Lalu disini ada enable debug nih Nah ini enable debug ini Gak bisa diaktifin ya temen Kalau kalian pakai Minecraft PE Nah ini gak aktif apa-apa kan Ini bakalan off sendiri lagi coy Nah ini off sendiri lagi Gini gak ngefek coy Mungkin di main keras bedrock Itu ngefek Tapi aku belum coba coy Nah jadi kayak gitu Oke lalu di bawahnya itu Ada pengaturan-pengaturan Untuk langitnya Untuk grafiknya Seperti funny sky render cold Itu bisa kalian ubah Nah itu masih kayak versi vanilanya lah Nah lalu untuk view setting Nah ini kayak gini Disini ada fullscreen Dan gak fullscreen Ini ngefeknya buat yang MCBE aja coy Yang bedrock windows 10 ya Ternyata Untuk yang MCPE gak bisa coy Emang ada apa MCPE No fullscreen window border Itu gak ada coy Semua fullscreen Kalau di MCPE Kecuali kalau di Minecraft wind time Nah jadi kayak gitu Nah lalu di bawahnya ini Ada resource pack ya Ini gak bisa dibuka ini coy Nah itu Oke dan ya ini Udah habis coy Oke jadi untuk versi normalnya Itu kayak gini ya Menen ini yang Berubah itu Cuma itunya aja Bagian settingnya Jadi kalian bisa lebih Detail banget Buat setting Biar fpsnya tuh Lebih booster gitu coy Nah jadi kayak gitu Oke dan mungkin kita Bakalan lanjut ke versi Yang super light Gaming Ultra pro Itu ya Yang pokoknya buat HP yang super light Kentang banget coy Oke Oke teman-teman Nah ini kita ganti aja Langsung Ini kita ke Tombol giri gini Lalu kita ke pojok kiri Ini serius Nah mantep Ini ke pojok kiri Super light graphic Aduh Oke jadi kita langsung aja Kembali Nah ini tunggu loading aja Dan kalian keluar Minecraftnya lagi coy Jangan lupa keluar ya Nah ini kalian keluar Lalu kalian masuk Minecraftnya lagi coy Nah ini udah masuk ya teman-teman Nah tampilannya kayak gini Masih normal aja Ini untuk setting Dan UI nya tuh Normal-normal banget Yang berubah itu Untuk tekstur dan Kayaknya render chunknya coy Nah jadi kayak gitu ya Yang berubah Oke jadi kita langsung aja masuk Kita bakalan lihat Perubahannya coy Ini perubahannya kelihatan banget coy Makanya kita langsung aja coba Nah ini aku udah masuk Kedalam boardnya lagi nih coy Nah ini yang berubah itu Kelihatan banget coy Kalian bisa lihat ini armor-armornya Nah itu kayak kelihatan Lebih putih-putih gitu kan Nah Ini kelihatan banget coy Tapi kalau pas kita deketin Nah itu jadi Warna normal Tapi kalau kita jauhin Nah itu kayak lebih Mutih-mutih gitu Jadi kayak hantu gitu coy Waduh Hantu gak tuh Oke Nah jadi kayak gitu ya Dan jika terlalu jauh nih Kayak ini ya Yang nethered ya Kita lihat dari pojok sana Nah itu bakalan hilang coy Beneran kayak hantu ini coy Waduh Hilang gitu ya Nah tapi kalau pas kita deketin Jadi muncul lagi Nah ini terjadi karena Render changnya tuh Diminimalis banget ya Tuan dikecilin banget Biar FPSnya tuh lebih tinggi Dan ya ini gak ganggu-ganggu banget Jika kalian main Seperti PvP tuh Enggak coy Ganggu atau enggak ya Kayaknya enggak sih Atau ganggu ya Atau musuh hilang ya Kayak Waduh Saya juga kurang tau coy Besok kita bakalan coba PvP pake klien ini ya Badan Nah jadi kayak gitu ya Untuk armor-armor Atau render chang Render changnya Nah jadi kayak gitu Oke Tapi disini tuh Bukan untuk armor aja Ini untuk item framenya Itu juga berubah coy Itu bisa kalian lihat kan Nah itu untuk Tools-toolsnya Itu warnanya kayak Lebih putih gitu coy Lalu pas kita jauhin Nah itu bakalan disepir coy Waduh Hilang gak tuh Pas kita deketin Nah muncul lagi coy Lalu pas kita deketin banget Itu warnanya jadi normal Sedangkan itu warnanya Agak putih Jauh itu menghilang Nah lalu pas kita deketin Nah jadi normal lagi coy Nah itu karena render chang Seperti yang aku bilang tadi Itu Ya ini karena emang Ngaruh fps coy Render chang itu coy Untuk item-item gitu kan Mengganggu biasanya Mengganggu performa gitu coy Tapi jika HP kalian yang High end Ya itu gak ngaruh-ngaruh banget lah Tapi jika HP kalian yang Super low spec Nah itu bakalan ngaruh banget coy Asli Nah jadi kayak gitu Ini juga nih yang Tuls-tuls disini nih Nah pas kita jauhin Kayak mutih-mutih gitu coy Lalu pas kita deketin Nah itu jadi Lebih jelas gitu ya Waduh Lalu ini kepala zombie ini juga nih Nah ini pas kita deketin Hijau Pas kita jauhin Pucut-pucut-pucut Hilang coy Nah disepir coy Waduh Nah tapi disini Untuk tampilan Kayak gininya Atau tampilan menunya Tuh gak ada yang berubah ya Jadi ya sama-sama aja coy Ini untuk video setting Lalu view setting Itu gak ada perubahan coy Nah jadi Seperti itu ya temen-temen Oke temen-temen Mungkin videonya Segini dulu Nah ini skin ku Kayak agak mutih gitu kan Itu karena Render changnya ini coy Ini kalau aku lihat Dari jauh skin ku Ini bakalan hilang nih Asli skin ku Bakalan hilang coy Oke jadi mungkin Videonya segini dulu Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa tekan like Share, komen, dan subscribe Dan jika kalian pengen download Kalian ini nih Kalian bisa cek link di deskripsi Kalian download Cara pasangnya tuh kayak Tekstur-tekstur pada boomnya Jadi ya segini dulu aja Like-like-like Sampai jumpa di video selanjutnya See ya Sub indo by broth3rmax